acara-acara gitu ya dan walaupun ya kerjanya di bidang yaitu tadi guru-guru agama tapi dia tetap menjalankan itunya tuh untuk menghidupi masa kuliahnya mungkin dari situ kali pengarah itu ya tadi yang Risa Radian itu yang aktor itu mirip ya gue lebih merasa mirip Reval Hadi sih udah loncat nggak loyal gitu ada dalam hidup yang lo sesali atau yang ngerasa lo gagal gitu dan kemudian ah kenapa kok bisa gitu ya gitu atau biasa aja nggak ada yang gua sesali 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 kayaknya nggak ada sesel banget pikiran sampai sekarang tuh sejujurnya kayaknya mudah melepas itu ya udah udah melepas dan ya gua senanglah dengan kehidupan yang sekarang gini dengan ya Hai seperti ini tapi lu dengan Hai tapi pakai batik ini kayaknya nggak matching gimana ceritanya juga itu kan harusnya Assalamualaikum ya kalau bisa memutar waktu sih saya pilih pakai jersi barca kenapa tiba-tiba lo pakai batik ini dan jadi kayak ciri udah sampai bolong juga lo pakai si bolong ketek-ketek udah bolong awalnya pakai batik itu tadi hidup penuh dengan kebetulan Oke semakin didevan itu hal suatu hal yang tidak direncanakan tiba-tiba datang dan gue embrace eh itu karena waktu waktu itu waktu itu gue pengen bikin konten tiktok ibaratnya jadi variasi konten lah tadi kan awal konten tiktok tentang sketsa-sketsa komedi doang gitu kan gue pengen bikin variasi gue nggak ada konten motivasi orang tuh memotivasi kamu bisa ini dari situ akan mendukung iya semesta mendukungmu dari situ pikiran jail gua muncul itu bisa buat twist nih gua bikinlah sosok demotivasi ini motivasi-demotivasi tadinya kan emang sosok motivasi kan pakai baju formal jas gitu-gitu kan mungkin kalau di kosan gua waktu itu ada jas tidak akan ada batik ini gua pakainya jas dan akan jadi kayak basic aja gitu tapi karena emang satu-satunya baju formal di kosan gua adanya ini ini baju gua pakai setiap Jumatan kan gue selalu Jumat pakai ini selalu Jumat pakai ini tapi semenjak semenjak semenitifan gua nggak pernah pakai ini Jumatan sih aku terus ya ini jadi kayak property ya Iya karena ya jadi kebetulan aja gitu karena baju formal yang ada di kosan gua waktu itu cuma ini jadilah mungkin kalau gua bisa memprediksi gitu gue cari batik yang lebih kuat dan lebih mahal sedikit oke lah tapi dalam kontesnya sebenarnya bisa aja ganti kenapa nggak ganti pakai ini apa pertimbangannya orang-orang suka ibaratnya ini zona-nya di-endorse nih bahwa gua bahkan gua bahkan nggak tahu ini belinya dimana karena ini bukan bukan punya gue gitu gua dipinjemin tapi kayaknya dikasih oke ya udah jadi ya karena orang-orang coba nggak terlalu mencolok juga ya orangnya juga batik juga enggak sih kayaknya ini printing ini jangan-jangan membukaan buatan Indonesia juga ini atau bedanya batik dan printing meskipun motifnya batik tapi bisa jadi dia printing ini printing jelek batik gue kureng agak-agak unik sebenarnya kan lo mudah sekali harusnya generasi yang mudah sekali pindah gitu ya enggak loyal tapi lu pada benda ini sangat loyal bahkan mempertahankan untuk sekian lama udah karena udah kadung penghidupan ya-nya udah udah sekadung dan gua gua tadi gua meng-embrace misal itu gitu ternyata itu di notice sama penonton gitu loh oke batiknya cuci Bang wah batiknya ini mulu Bang ya udah terusin gitu Iya membuat engagementnya lebih tinggi ya gua usah ganti Bang itu udah ceri khas lu gitu-gitu walaupun di sisi lain mereka nyuruh ganti batik suruh nyuci batik dari sesuatu yang nggak siapin kayak jadi kebetulan tadi ya atau mungkin kecelakaan gitu tapi lu terima dan dan embrace malah jadi berkah ya buat hidup-hidup yang menyenangkan juga cara untuk bisa orang kan kadang-kadang nggak bisa menerima keadaan kan nocara lu bisa menerima keadaan yang kadang-kadang sangat tragis kadang-kadang enggak menyenangkan lalu kemudian bisa menjadikan itu sebuah bahan yang lo terima dan lu bisa sampaikan ke orang lain pada saat ketika me suatu hal yang miserable terjadi pasti kita butuh waktu untuk menerimanya gitu dan itu ya nggak papa gitu pasti kan denial kan menolak biarin biarin aja itu ya kita juga butuhlah merasakan rasa sakit rasa kecewa itu menurut gue memang butuh biarin aja itu berjalan apa adanya udah tapi dari situ lo harus ingat juga ya ya udah udah emang kayak gini kalau gue begini mau diapain ya nggak akan maju gitu loh gimana kalau misalkan hal kekurangan lo itu lo olah aja oke jadi hal yang bisa lebih menguntungkan buat lu untuk bisa menguntungkan itu kan pertama harus menerima dulu ya harus menerima menerima bahwa itu mungkin fail atau mungkin itu tidak menyenangkan tapi dari situ lo bisa punya pijakan untuk gua merasa merasa bisa seperti itu dari stand up comedy juga sih mas oh stand up comedy yang membentuk karakter lo bisa berdamai ya dengan situasi yang nggak menyenangkan gua merasa itu lahir dari stand up comedy gitu karena kebanyakan stand up comedy mereka berdamai dengan keadaan dan justru malah yang gua tonton di komedi-komedi bar gitu orang yang emang hidupnya paling struggling paling kacau itu paling lucu dibanding orang yang flat-flat aja terus cari tema lalala lebih lucu orang yang emang hidupnya udah jujur sial gitu jujur apes itu emang yang gua tonton emang lucu tapi kan nggak semua orang yang apes gitu lalu bisa mengkomunikasikan itu stand up memberi memberi apa sehingga membuat itu bisa muncul dan kemudian orang sendiri berdamai dengan keapesannya kayaknya stand up memberikan keberanian untuk menerima jadi ada sisi lain apa ya penyaluran gitu loh kesalahan kita malah kadang di stand up sendiri pun ketika gua lagi nonton acara-acara kayak gitu ya acara-acara yang underground yang off air gua kadang iri gitu anjing hidupnya lucu banget itu kan mengandekan kemampuan observasi yang bagus ya itu observasi dengan semua indranya kan dia mengalami keapesan banyak orang ya sudah apa saja tapi kan orang yang sangat observatif dia kan detail-detailnya tuh bisa dia rasakan kadang malah yang gua rasanya banyak juga komika yang ya udah ngomong apa adanya aja gitu dia kagak mikirin detail-detail tekniknya cuma ya udah emang cerita aja emang hidupnya udah lucu gitu emang udah udah Absur banget tadi gua bersen ketemu Cak Lontong Oh iya ngomong soal tadi di acara Salhatubang sama Akbar kocak banget padahal dia nggak bersahabat lucu kita udah terpingkel-pingkel abis waktunya abis dia dihentikan malah dijadiin bahan bercandaan lucu lagi nggak kelar-kelar kayak gitu ya kemampuan dia menerima realita dan kemudian mempresentasikan ke orang lain dengan kejujuran itu kali ya Iya malah lucu orang diberi berkah mereka udah lucu sebelum bahkan sebelum naik ke panggung dari mungkin tampilan mukanya atau mungkin dari logat bicaranya dan itu yang itu yang gue maksud kekurangan yang harus di-embrace gitu kadang orang menutupi hal itu padahal ternyata wah itu yang kekuatannya ternyata wah menarik orang pengalaman lu stand up yang paling pecah menurut lu gimana sorry-sori ini peringatan untuk sholat lagi mantap ini contoh tadi keluarga yang mengingatkan ya keluarga yang sangat konservatif ya tapi nggak ini kok nggak islami-islami banget gitu oke baguslah kita juga diingatkan apa stand up comedy lo yang menurut itu paling pecah atau yang kalau nggak yang paling apes pengalaman paling keren Oke pengalaman stand up comedy gue paling keren paling pecah itu ketika gue stand up di UI di balerung penonton itu itu ada sampai mungkin 15-20 ribu di balerung itu udah kayak konser Wah itu gue leput blessing banget maksudnya itu yang lagi ada acara UI sih bukan show gue tahun 2018-2019 mungkin sekitar 17-18 atau 19 lupa gue jadi emang UI lagi ada bedah kampus gitu kan jadi orang-orang pada minat nih bedah kampus disitu gua kebetulan gua Duta Humas Duta Humas UI seluruh kampus seluruh kampus Oke jadi Ui Humas Ui punya program Duta Humas nanti menyaring mahasiswa yang bisa jadi Duta Humas itu kebetulan Duta Humas dan disuruh sama keluar humas gua stand up disitu tuh gua ngeliat penonton itu pengalaman apa ya yang wah di depan sudah banyak orang ini blessing banget buat gue kalau yang paling kureng ketika di salah satu stasiun TV sebut aja TV gua juga paling metrotv bikin acara off-air namanya street comedy jadi setiap konsepnya lo bebas ngomong materi apa aja ya bodo amat kagak ada batasan mau sara lala bodo amat lo yang nanggung sendiri disitu ketika babak penyisihan gue lucu banget penyisihan di Tangerang tuh gue lucu banget dari penyisihan di Tangerang itu gua maju ke babak Jakarta 25 besar nih disitu karena gue sombong ya gua sombong ah materi gue sudah lucu ini santai gue nggak nyiapin plan B udah pakai materi yang kemarin aja ketika tampil gue tampil pertama dari awal sampai akhir sama sekali nggak ada yang ketawa kaget gue yang biasanya gue lucu maksudnya penek komunitas tuh biasanya gue lucu tapi aja gue nggak siap dengan keadaan nggak lucu itu gitu menghadapi mata penonton yang hampa gue kaget gua ibaratnya kayak orang yang jago kandang tiba-tiba tiba-tiba keluar nggak ada persiapan senjata karena selama ini penonton gue kan anak-anak sekolahan mayortes cewek-cewek empuk lah buat gue ketika di yang babak-babak selanjutnya itu anak-anak komunitas anak-anak tongkrongan Jakarta anak-anak gaul yang ekspektasinya tinggi iya yang ibaratnya ya anak-anak tongkrongan laki-laki gitu aduh bukan audiens gue banget gue nggak ada materi yang lain disitu sampe gua rada trauma kayaknya apa gue main gendang aja nggak usah-usah stand-up lah kalau kayaknya karambol aja kali atlet karambol sampe lu berpikir gitu tapi proses untuk kemudian lu bisa berdamai dengan kegagalan yang besar itu gua curhat sih ke ada salah satu komika di suci juga almarhum Gaby Gaby Ramadhan suci empat kalau nggak salah suci empat jadi gua curhat juga ke dia Bang gue tadi ngebom banget ngebom istilahnya kan kalau gagal tuh ngebom kalau garing tuh ngebom istilahnya gue tadi ngebom banget gitu-gitu nah dari situ dia ngasih papatah gue juga waktu itu kayak gitu Kovan tapi ya gue kagak kagak malah jadinya gereget dia malah jadinya geregetan buat aduh harusnya gue gini harusnya gue gini nah itu gue nggak mikir kayak gitu gue malah mikir aduh enggak lah kenapa gue nggak mikir yang geregetnya gitu loh disitu gue mulai ngeh oh iya harusnya gue mengolah pikiran gue dan perasaan gue ini ke audiens Aduh harusnya tadi gue gini-gini dengan gue memikir kayak gitu kan jadinya gue jadi maju lagi bikin-bikin materi lagi itu yang gue ngeh dari almarhum gitu ya tapi kemudian ada trauma yang itu lu bisa sembuhkan ya sekarang jadinya akhirnya cita-cita lucu aja di komunitas juga kira-kira jadi bahan ceng-cengan juga gue pengen tahu aja Steve kalau seorang stand-up komedian mendapati audiens yang apa anyep gitu ya nggak punya respon apa yang lu lakukan biasanya gue pernah stand-up di kantor BUMN boleh di kantor PLN gue dari awal udah tahu kalau emang penontonnya nggak cocok sama gue tapi karena ketika di calling fee-nya oke oke siap lo boleh siap itu meja-meja bunder dan isinya tuh karyawan-karyawan kepala-kepala gitu-gitu meja bunder ya orang pada ngobrol dong gue di situ tampil salah satu cara untuk nge-handle itu gue ngerasin suara dan caper lah ibaratnya caper dan ngajak ngomong salah satu ngajak ngomong audiens cuma agerapun di situ gue garing juga sih tapi senggaknya lumayan dibayar dan bayarannya besar juga ya bayarannya besar juga itu BUMN PLN nah terakhir mungkin kalau cita-cita lo ingin menjadi motivator yang mendemotivasi tadi itu itu berangkat dari apa sebenarnya itu kan mimpi yang lumayan besar lah ya karena itu melakukan sesuatu yang lumrah olah-olah lakukan tapi lo rombak menjadi sesuatu yang lain nggak ketinggian mimpi lo nggak sadar bahwa dunia itu sempit gue balikin lah mimpi gue merasa mimpi itu tidak ketinggian karena sekarang gue punya modalnya weh kalau gue mas-mas biasa yang pakai batik terus gue tiba-tiba punya mimpi itu siapa saya gitu kan saya punya ibaratnya dengan adanya akun semakin hedevan ini dan orang yang udah mulai aware dengan demotivasi ini saya rasa itu reachable gitu dan itu ya bukan suatu hal yang harus ada bentuknya juga sih maksudnya itu dijadikan payung aja bukan hal yang hal apa ya wujud realnya kan nggak bisa di parameter juga nggak jelas kan kalau kayak gitu intinya gue ingin lebih ingin bersenang-senang aja sih bersenang-senang dengan keadaan dan itu yang membuat lo merasa tersebut energi juga ya karena kalau melakukan sesuatu nggak senang ya capek juga sih secara fisik secara emosi secara mental secara mental langsung respon lo terhadap lingkungan atau konteks juga akan berbeda ya belajar geografi lagi gitu ya penasaran ini gue jadi lo menggunakan itu untuk pemetaan juga berarti ya dalam hidup lo gitu ya kemampuan geografi kan memetakan lu juga melihat mimpi kemudian lo bikin petanya juga secara nggak langsung itu terbenarnya iya sih Mas berarti pendidikan ada gunanya jangan meremehkan geografi loh bahwa lo punya kemampuan secara nggak langsung itu terasa di diri gue sih kayak terbiasa melihat bagaimana respon orang terhadap keadaan sekitar orang sudah mengetahui dirinya dimana berada itu ya itu bisa dibilang bisa di kaji secara geografi terima kasih telah mendengarkan podcast beginu nantikan obrolan wisnu nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya saya Dava Wahyu dan segenap tim video podcast Network pamit undur diri selamat menikmati selamat menikmati terima kasih